selamat menikmati hari ini gue cuma bisa ngomongin besok kita praktekin langsungnya oke gue pengen ngomongin tentang kita jangan kerja deh kita ke ini yang pake item siapa ya meliodas lost fan kalau gak salah meliodas ini aja deh king biru ya jadi king biru gue kan ada item nih itemnya udah GG udah UR ya udah UR segala macem ya nah yang ini kan bisa kita penuhin nih bisa kita tambahin nih pake itu nih pake anvil ya eh pake hammer nih ini kan bisa kita ubah ya nah oke nice ini kan bisa kita ubah ya ini bisa kita kutakatek nih jadi ada dua tipe disini ini status ini status tambahan yang bawah ini yang baru senggutam itu status tambahan yang persen-persen ini status dasar nih kalian bisa liat ini tulisan ini status dasar yang disini ya status dasar tuh beda-beda tiap equip ya contoh yang ini ini kalian bisa liat equipnya ini status dasarnya tinggi ya terus abis itu ini status dasarnya tinggi semua sih yang gue ituin sih cuman jadi kalo sekarang kan kita cuma bisa ubah ini nih status dasar bisa ubah pake anvil atau gak nih gue contohin nih gue ubah pake anvil ya yang ini nih ini kan bisa diubah nih pake anvil nih bisa diubah pake anvil nih contoh ya yuk kita ubah yuk nah naik ya ini bisa turun bisa naikkan bisa kita ubah status dasar ini gak bisa kita ubah gak bisa kita ubah ya cuma bisa ubah pake diamond hitungannya gak bisa dan sangat gak worth karena bisa turun bisa naik gitu contoh ini ini misalnya kalian pengen penuhin nih 275 nanggung nih bisa pake diamond hitungannya gak bisa lah gue tetep hitung anggap gak bisa kita ubah lah pokoknya gila lu kalo itu pake diamond lu sih sultan banget ya sultan banget tapi nanti besok bakal bisa ya jadi status dasar ini status dasar ini kalo lu mau naikin lagi ke 520 ini kan 507 ini maksimum kan 520 lu bisa pake anvil besok ya jadi ini update menurut gue penting dan ngubah gaya kita main jadi sekarang kita farming equip gak perlu sampe berjam-jam lagi buat nyari SSR yang bagus yang penuh statusnya status dasarnya penuh ya jadi kita bisa ganti itu itu membantu banget sih disini gue ada banyak beberapa hero yang status dasarnya namanya kita awal main gak ngerti ya awal main gak ngerti jadi status dasarnya jelek gitu jelek tapi udah keburu di plus dimain contoh contoh ini Elizabeth ya namain di Ubi gak ngerti wajar lah ya ini ini sih penuh nih nah ini penuh ini penuh ada yang jelek kok status itu ya ini juga penuh gue cari dulu ya nah ini kan jelek nih kurang ya ini kurang nih ini kurang ini bisa gue ganti nanti ke 260 ya pakai unfill ya ini sih udah cukup oke lah ini ini juga kurang ya ini juga kurang jadi ini bisa diganti nanti ini ini sih cukup ya cukup jadi nanti itu kita gak usah galau-galau lagi kalau itemnya udah kita presin kita gak usah galau-galau lagi ya apalagi statusnya bagus ya nge-tag percent tadi udah bagus itu gimana ya kalau itu udah bagus kan kita galau status dasarnya kalau jelek gitu ya oke itu besok ada update-nya yang gue bahas yang gue bahas ini dulu soalnya ini penting banget ya oke kita langsung ke forum ya buat bahas update selanjutnya let's go oke ide-dia pengumuman besok sampai jam 3 sore ya besok sampai jam 3 sore terus abis itu 4 Earth Changel ini seperti yang gue udah bilang gue udah ngomong kan si Ludo Shield bakal muncul ya soalnya soalnya 3000 tahun itu hero yang pertama keluar Ludo Shield gitu 3000 tahun yang lalu ya Ludo Shield ya si drollnya udah keluar si block skipnya udah keluar semua udah keluar kecali Ludo Shield jadi ini pasti Ludo Shield besok Ludo Shield ya emm Ludo Shield ini gue udah bahas ya jadi gak perlu gue bahas lagi gue bahas Ger HD-nya aja deh si Ger HD ya Ger HD ini jelek ini jelek jelek banget skill-nya parah sih skill-nya ini sih gak bisa masuk apa-apa gue juga bingung buat apa gunanya ya ini sih gue gak tau gunanya buat apanya emm ini one enemy doang nih gue gak tau sih gunanya apa sih jadi Ger HD menurut gue skip Ger HD gak berguna ya oke terus kalo Ludo Shield itu bagus banget ya cuman tapi ini kalo kalian tanya bang gak jaga gak Ludo Shield kalo kalian gak yakin 5 per 6 itu jangan wajib 5 per 6 setidaknya karena gue pake Fraudrine aja sekarang baru oke pas 5 per 6 gitu baru pasifnya jalan karena Ludo Shield ini dia sangat bergantung sama skill pasifnya ya jadi kalo kalian gak yakin bisa 5 per 6 jadi jangan ya jangan harus gacha minima 900 diamond gue rasa ya untuk si Ludo Shield ini soalnya waktu itu gue gacha Melodice Lost Vain 900 diamond dapet 3 biji Melodice Lost Vain Melodice Lost Vainnya gak di red up itu 900 diamond ya jadi Ludo Shield ini gue rasa perlu 900 diamond setidaknya kalo mau 5 per 6 itu pun gue gak bisa jamin dapet loh gue gak bisa jamin dapet tapi kemungkinan bisa dapet karena di red up jadi Ludo Shield ini kalo kalian gak punya 900 diamond sih jangan skip ya skip skip aja si Ludo Shield ini karena wajib banget 5 per 6 minimal ya kalo bisa 6 per 6 bagus ya jadi Ludo Shield tuh keluar ya besok ini skip bagus banget gue jamin gue jamin bagus ini bukan viewer gue yang jamin ini gue yang jamin Ludo Shield ini pasifnya GG cuman di skip aja kalo kalian gak punya 900 diamond ya kalo pun gak punya 900 diamond juga di skip aja juga gak apa-apa sih nanti kita tunggu Sari atau King Biru sayap aja ya terus abis itu oh iya besok ada konten PVP baru ya konten PVP baru ini pengen gue bahas konten PVP baru tuh dia ini fiturnya sama kayak One Punch Man The Strongest PVP nya jadi nanti jadi nanti dia tuh gimana ya gue jelasinnya gimana jadi nanti kita auto brawl ini auto ya nanti auto nih kalian bisa liat tim kamu akan bertarung melawan pemain lain dalam mode auto pemenang ditentukan dari 2 terbaik dari 3 dapet skip battle kalahkan seseorang dari rank lebih tinggi ini kayak One Punch Man sih menurut gue One Punch Man The Strongest ya karena tuh kayak Seven Knight jadi ini kita bisa nendang orang dari rank di atas kita kita bisa tendang atau kayak Exoceros ya pokoknya ini PVP yang auto lah ini kayaknya oke oke tapi ini gratis kalau oke oke kita kita bisa kita simpen pemain kita bisa setting tim 3 kali sehari nih 3 kali sehari kalau kalian mau atur lebih dari 3 kali sehari mesti bayar 5 diamond jadi ini nanti kita lihat aja besok lah si Brawl ini kayaknya sih cukup seru ya auto ya terus Ria bisa mendapat coin Brawl berdasarkan jadi musuhnya bisa kita pilih gitu si Brawl ini musuh bisa kita pilih ya ini coin Brawl ini hadiahnya gak ada coin platinum ya gak ada platinum coin ya oke lah oke lah terus abis itu nah ini yang gue bahas tadi ini penting banget ya dapat mengubah status dasar dengan diamond atau unveil ya jadi udah ada opsi atau unveil ya ini yang mantep banget sih unveil ini sih jadi kita gak usah cari equip sampe budek lagi sampe gue soalnya sering cari SSR yang statusnya penuh gitu belum beli-beliin di shop ya itu buang-buang gold jadi lebih baik pake unveil bisa itu oke sih oke banget ini mantep banget mantep gue suka gue suka gue suka feature yang ini ya terus peningkatan auto clear ticket pop quest oh ini apa ya ini gue susah jelasin sih kalo kalian sering pake auto clear ticket kalian pasti tau ini apa ya jadi pas kita pake auto clear itu pop upnya lama aduh gimana jelasnya pokoknya screen 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 itu lama ya ini yang sering pake auto clear ticket sekali pake 10 biji atau 5 biji pasti tau sih pasti tau ya terus abis itu ada langsung imprintnya besok ya yaudah itu aja sih paling itu aja terus ini drawnya besok ada di SSC ticket part 2 abis itu yaudah sih gitu aja sih terus event voting ini belum keluar ya besok baru keluar ya besok jadi nanti hero dalam draw survey ditentukan jadi besok nanti besok kita voting nanti kita bisa minta hero-hero disini yang bakal dikeluarin di banner ya dia bakal mungkin bakal di-rate up kali hero yang kita voting disini ada Escanor Ijo Diaryeri BDM Estabosan Lilia Biru sama Valenti Ijo ini gue saranin 3 hero ini ya sebenernya semuanya bagus sih semuanya penting ya cuman yang paling gue skip sih gak ada sih semuanya penting sih semuanya penting kalau disuruh voting antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 gue bingung sih semuanya bagus ya semuanya bagus semuanya kepake yang paling gak gak kepake gak ada sih Valenti pun masih kepake buat grey demon ya lu jangan ngomong mau grey demon sama temen lu terus ya Valenti perlu buat grey demon sama orang asing itu perlu banget Lilia Biru gak usah ngomong itu queen of segala medan dia Reri gak usah ngomong BDM ini BDM kenapa pake pedang losven ya ini melee losven ini lu liat deh ini salah kayaknya Estabosan juga bagus Estabosan buat PvP sama Tower of Trial Tower of Trial itu penting banget Estabosan Escanor Ijo segala medan juga ya mungkin yang paling gue udah prioritasi mungkin Escanor Ijo mungkin tapi Escanor Ijo juga buat PvP sih dia bagus bagus banget jadi gue agak bingung ya kita liat besok besok kita tunggu festival brawl gudang pasokan cari hadiah yang kamu inginkan pastinya ini pelatih dong koin sekarang gue lebih cari ini daripada setiap tiket part 2 sekarang percuma hero lupa kalau gak super awaken sekarang kayak gitu ya terus gue rasa cukup bahas gue mau bahas satu hal terakhir yang gak hal penting sekarang di naikut boss ada yang baru ya ini penting banget menurut gue kalian harus wajib punya naikut wajib punya naikut kalau mau tambah GG gitu ya kalian kalau gak punya naikut susah game ini gak punya naikut susah percaya sama gue at least kalian harus cari naikut wajib cari naikut disini kita bisa sekarang beli platinum coin di naikut atau guild atau clan atau terserah apapun sebutnya ini wajib kita habisin per minggu dan jangan lupa check in juga check in ambil terus dapet diamond satu per hari itu kan nambahin banget gitu terus gila pada pake glockskip niya keren sih glockskip niya disini kita bisa ambil itu ambil platinum coin per minggu seminggu sekali disini kita ambil dulu di box di inbox ambil semua oke terus ini kita bisa ambil perlu 900 sayangnya ini dikit lagi cukup pasti cukup gampang yaudah gue rasa lo lebih mesti pentingin platinum coin dari saya serpendan untuk sekarang yaudah gue rasa sekiannya video kali ini thank you banget temen-temen yang udah nonton semoga berbeda buat kalian peace see you on the next video see you again Terima kasih telah menonton!